Awal ketemu sama Mas Dori itu jadi mode video klubnya di lagunya Almarhum Om Didi Itu tahun berapa ya? Lupa? Itu kalau gak sadar Ini saya sempat denger kabar bahwa kabarnya ini maaf ya mbak-mbak Maaf banget hubungan mbak itu dan Mas Dori itu sempat ngalamin banyak masalah di awal Katanya gak direstuin itu bener gak sih mbak? Mungkin mbak bisa klarifikan Kalau gak direstuin itu gak mungkin ya mbak Kalau gak direstuin gak mungkin sampai menikah, sampai punya anak, anak udah gede juga gitu kan Kata-kata yang gak direstuin itu sebenarnya mustahil banget gitu Terus juga kayak beredar kabar kalau saya pergi ninggalin Dori karena pihak ketiga itu Alhamdulillah enggak gitu Saya pulang ke Sumatera pun saya bersama ayah saya dan Dori kakaknya, kakak ipar saya itu tahu gitu Saya pamit karena saya pamit ke mereka gitu Saya pulang bukan saya yang seperti dikabarkan saya yang pergi tanpa kabar kayak gitu Nah setelah, oke mbak kan sudah bicara perpisahan Itu kapan sih terjadinya mulai cek cok rumah tangga itu Maksudnya terjadi perselesihan atau apa Sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah itu Gimana tuh mbak? Kalau untuk itu Saya no comment dulu ya mbak, saya gak bisa cerita karena itu mungkin agak privasi Gak enak juga kalau diomongin gitu mbak Maaf sebelumnya Tapi bercerai itu tahun? Tahun 2019 di awal bulan Agustus Nah tadi kan memang sempat beredar kabar ya bahwa Ya itu yang tadi mbak sudah bilang kalau mbak meninggalkan gitu kan Tapi Ya Pastinya kan maaf nih Pemicu itu ada Ya Mungkin pemicu apakah dari orang ketiga atau faktor ekonomi mungkin bisa diklarifikasi seperti apa mbak? Kalau itu benar-benar saya gak bisa cerita deh mbak Karena emang itu Yang pasti bukan pihak ketiga Itu aja Ya kan tadi kabarnya mbak katanya maaf nih berselingkuh gitu Dengan pria itu gimana tuh mbak ceritanya Sampai akhirnya jadi beredar kayak gitu tuh berita itu Saya sendiri gak tau ya mbak Saya tuh selingkuhnya Kapan gimana Dan karena selama saya menikah sama Dori pun Alhamdulillah gak pernah yang aneh-aneh gitu kan Ngeleweng atau Keluar rumah pun Kalau tanpa seizin si Mas Dori Ya gak keluar Karena saya emang saldo rumah Ngurus anak-anak gitu Karena saya kan gak pake baby sister Saya fokus ke kembar gitu kan Dan untuk yang digosipkan pihak ketiga itu Saya juga gak tau gitu kan Karena saya ngerasa kayak Saya pulang ke Sumatera itu sama ayah saya gitu Bukan sama cowok lain yang seperti digosipkan Sampai katanya saya tuh Sudah menikah Padahal saya tuh belum menikah Sampai detik ini pun saya belum menikah gitu Tapi sebenarnya Mungkin Orang kan akan bertanya ya mbak Maksudnya gini Sampai pergi dari rumah Bawa anak-anak gitu Sampai sekesal itukah mbak Pada saat itu Iya Sampai jumpa di video selanjutnya